5,5 miliar di Makassar Hilda Rahman, wanita yang kekejual masjid di Makassar, Sulawesi Selatan Tengah menjadi sorotan Hilda Rahman mengaku sebagai pemilik masjid Fatima Umar yang terletak di BTN Makiyobaji, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Makassar Panas guys, Pekan Baru, memang menjerit rasanya, tapi nikmati aja, syukur aja teman-temannya, karena di luar Pekan Baru, apa namanya, banyak musibah ya teman-teman Nah, jadi kita bersyukur aja, tinggal di Pekan Baru, walaupun panas, tapi aman Jadi teman-teman, aku mau ini ya, mau sharing, apa namanya, ini ada berita viral teman-teman, nah, jadi aku dapat berita viral Berita viralnya, yaitu ada seorang wanita di Makassar teman-teman, mungkin teman-teman yang udah pernah lihat ya, videonya Itu dia, apa namanya, gak masuk akal sih sebenarnya, tapi teman-teman bisa nilai sendiri lah, apakah wanita ini tindakannya benar apa enggak, gitu Jadi, ceritanya teman-teman, dia ini punya lahan, dia punya lahan, di atas lahan tuh ada masjid Nah, masjid itu tuh milik dia sendiri teman-teman, jadi punya dia sendiri, terus Dia ingin menjual masjid Jadi, agak sedikit gak masuk akal ya guys Apa namanya tuh Apa ya Tidak ini Tidak sesuai dengan Hukum Islam lah, kalau menurut aku ya Tapi gak tau lah teman-teman yang punya pendapat yang berbeda, ya bisa komen nanti di bawah ya Kalau menurut aku ya, teman-teman jangan marah, kalau misalnya aku bilang ini, mana tau Aku ada omongan yang salah atau gimana, gitu kan Kalau menurut aku sih, pandangan aku Masjid itu kan, walaupun milik sendiri teman-teman, milik sendiri Atau, dia punya uang, bisa bangun masjid Dia pakai nama dia, misalkan pakai nama dia sendiri, gitu Ya itu sah-sah aja, cuma ini masalahnya Masjidnya dijual, teman-teman Dijual, jadi seolah-olah kayak rumah Setau aku ya, masjid itu dihibahkan ke masyarakat Jadi, bisa padan pala Nah, kalau kayak gini, masjid dijual gini Gimana ya, pala, aku rasa gak dapat lah teman-teman Karena, dijual kan berarti untuk mencari keuntungan pribadi, teman-teman Walaupun lah, masjid sendiri Masjid kan kebanyakan kan, artis ini, atau pengusaha Dia punya uang banyak, kan Bangun masjid nih, pakai nama dia, boleh sah-sah aja Tapi kan, diperuntukkan untuk masyarakat muslim, teman-teman Untuk beribadah, bebas, gitu Nah, ini dijual, berarti kalau konotasi dijual tuh Berarti, sebelum dijual tuh, orang gak boleh mungkin ke masjid Nah, karena kan dijual, milik dia nih, gak boleh Tidak dijual ke pihak ini, pengusaha yang lain, misalkan Untuk masyarakat, baru boleh bermondong-bondong orang ke masjid Wah, ini sebenarnya sih, pemahaman yang menurut aku salah ya, teman-teman Jadi, kalau teman-teman yang banyak duit Yang ingin beramal, ya memang bangun masjid bagusnya Untuk mencari pahala Yang sebanyak-banyaknya itu bangun masjid, teman-teman Nah, ini punya masjid malah dijual Berarti kan, pikirannya cuma harta, teman-teman Nah, cuma harta aja, gitu Pikirannya cuma duit aja Nah, ini adalah salah satu contoh yang tidak baik Diikutin ya, teman-teman Nah, jadi gini teman-teman Jadi, yang belum tahu nih Beritanya, nah teman-teman bisa lihat nih Di samping aku nih Hilda Rahman, wanita penjual masjid 2,5 miliar di Makassar Hilda Rahman Wanita yang kekeh jual masjid di Makassar, Sulawesi Selatan Tengah menjadi sorotan Hilda Rahman mengaku sebagai pemilik masjid Fatima Umar yang terletak di BTN Makiobaji, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Makassar Masjid serta lahan kosong di belakangnya dijual seharga 2,5 miliar Hilda Rahman mengaku, masjid Fatima Umar dibangun keluarganya sebagai masjid pribadi Masjid itu dibangun sekitar tahun 1990-an di atas tanah milik Hilda Rahman Lebih dari 30 tahun berdiri, kini Hilda Rahman ingin menjual masjid Fatima Umar serta lahannya Berawal tepatnya 2021, Hilda Rahman datang untuk melihat tanah kosong di belakang masjid Tanah tersebut ingin dijadikan rumah tahfiz Beberapa bulan kemudian justru tanah tersebut mau dijual beserta dengan tanah tempat masjid Fatima Umar berdiri Alasannya, Hilda Rahman mau pindah di Jakarta Ada aset telah dibeli di Jakarta untuk membangun pesantren Namun, ada lahan ingin dibebaskan untuk masuk pesantren tersebut, sehingga butuh biaya Mau menyatukan aset, itu yang saya tangkap Buat pesantren di Jakarta, terang imam masjid Fatima Umar, Ismail Kap Paja Ia melanjutkan, pernah ada seorang dokter ingin membeli tanah tersebut seharga 1,5 miliar Namun, dari Hilda Rahman mensyaratkan nama masjid tak boleh diubah Yang mau beli 1,5 miliar sudah mau ke notaris Tapi karena pemilik tidak mau diganti namanya sehingga batal, ujarnya Selanjutnya, Hilda Rahman datang lagi bersama adiknya, Habib Umar Setahun pasca kedatangannya, Hilda Rahman menghubungi pengurus masjid bahwa tanah tersebut akan dijual Kali ini sang pemilik sudah bersih keras Bahkan, ingin menggembok masjid Namun, mendapat penolakan dari warga Mediasi pun dilakukan oleh pihak kelurahan, masyarakat dan Hilda Rahman Kesepakatannya adalah masyarakat tetap bisa menggunakan masjid, tapi dipasang spanduk dijual Masyarakat masih boleh menggunakan masjid, tapi statusnya dijual Harus dipasang spanduk, ungkap Ismail Beritanya teman-teman, teman-teman sudah lihat Seperti itu guys, mudah-mudahan tidak untuk dicontohnya teman-teman Kalau teman-teman punya uang, punya rezeki, ya bersedekah lah Karena dengan sedekah itu bisa menghapus segala dosa-dosa kita teman-teman Oke teman-teman Tunggu ya Nah, jadi teman-teman Teman-teman sudah lihat tadi videonya ya teman-teman Agak panjang videonya guys Jadi biar teman-teman bisa lengkap Terima informasinya selagi aku bisa dapat informasinya yang lengkap teman-teman Nah, jadi teman-teman mudah-mudahan dengan video yang aku share tadi Bisa mendapat edukasi ya teman-teman Bahwa kita hidup bukan sekedar harta ya teman-teman Harta boleh, tapi harta itu bisa kita jadikan sebagai ladang amal jari ya teman-teman Nah, kalau yang ini jangan dicontoh teman-teman Karena ini bukan amal jari ya, tapi ini dosa jari ya Karena kok bisa diperjual belikan gitu loh masjid Masjid kan setahu aku dihibah kan Dapat dana dibawa masjid untuk masyarakat Nah, ada pun masjid sendiri Tapi ujung-ujungnya pasti untuk ibadah umat Islam Semua seluruh masyarakat tanpa terkecuali teman-teman Nah, jadi memang agak miris ya Sekarang ini macam-macam aneh-aneh Memang banyak orang agama Islam Tapi dia banyak, inilah Tapi banyak yang melanggar, melanggar hukum Islam Nah, ngaku-ngaku Nabi lah Pas ditanya dia orang Islam Terus, ngaku-ngaku ulama Menama-nambah hadis yang gak jelas Dia ngasih yang Apa namanya itu, yang haram dihalalkan Padahal dia orang Islam Nah, inilah yang sangat disayangkan Dan banyak yang bilang, ulama-ulama juga bilang Bahwa itu termasuk tanda Akhir zaman, teman-teman Nah, dengan video ini mudah-mudahan teman-teman bisa menilai Mana yang baik dan mana yang buruk Nah, jadi wanita ini Dia orang Makassar Orang Makassar, teman-teman Makassar Nah, dia menjual masjidnya 2,5 M Wow Gila ya Masjid kok bisa dijual gitu loh Apa salahnya diibah kan gitu Terserah lah mau pakai nama dia Keluarga dia, boleh-boleh sah-sah aja kan teman-teman Asalkan masjidnya ini Bukan untuk dijual Dijualan berarti uangnya untuk dia Dan dia makan Astagfirullahaladzim Ini kan memang gak masuk ya teman-teman Memang aneh Banyak manusia yang aneh sekarang Jadi gak bisa ditentuin dengan agamanya apa gitu Jadi memang Iman itu perlu teman-teman Di agama manapun Pasti punya iman Nah, iman Kalau orang gak punya iman Pasti Pikirannya gak normal Dan pikirannya sesuka hati Adabnya kurang gitu Jarang sih Orang punya adab Tapi tak berilmu Tapi Tapi kalau yang itu jarang aku teman-teman Pasti orang Kalau orang udah beradab Pasti berilmu Pasti berilmu dia Nah gitu Memang kalau untuk Yang paling penting itu Adalah adab teman-teman Setelah adab Baru berilmu Banyak orang Di sekitar yang Di depan mata aku ya teman-teman Dia kaya Tapi pelit Tapi orang Islam Tapi pelit Serakah Tamak Terus apalah Suka menzolimi Nah, sama kayak ini Ada orang Islam Dia berpangkat Punya jabatan Tinggi Tapi tak beradab Tak beradab Tak manusiawi Suka menzolimi Serakah Hati nurani kurang Dia hanya baik Sama keluarganya Banyak itu teman-teman Banyak Banyak kali Itu teman-teman Pasti Dimanapun Pasti Pernah Melihat orang seperti itu Banyak itu teman-teman Gak ada Hati nuraninya Menzolimi Memakan hak orang Nah Itu biasanya Bukan orang bodoh Tapi orang pintar dia Berpangkat Punya jabatan Berseragam Justru yang kulihat Ini pengalaman aku Yang kulihat Di Matapalaku Justru orang-orang Yang tidak berilmu Dia tidak Kaya Dia bisa-bisa saja Bahkan bisa dibilang susah Justru ini yang orang Yang paling beradab Orang tahu adab Tahu sopan santun Orang yang beriman Intinya kalau orang beriman Pasti orang beradab Karena kalau ada Orang bilang Orang beriman Tak beradab Itu gak mungkin Karena iman itu Allah kasih Itu dah semuanya Ilmunya ada di situ Ilmu adab Sopan santun Itu dah ada di iman Iman itu dah mengajarkan Kita untuk Apa namanya itu Berilmu Berilmu agama Beradab Nah itulah iman Beda hal Kalau orang beradab Tak beriman Itu beda Itu beda lagi Itu jarang Terjadi Setahu aku Kalau orang beradab Pasti beriman Karena dia tahu adab Adabnya ya Dia tahu Sepan santun Dia tahu Beretika Beretika bukan sesama manusia Tetapi Sesama seluruh makhluk Itu sesama Antara Yang mencipta Dia Sama Umatnya Eh mencipta dia Umatnya Yang menciptakan dia Yaitu Allah Dia beradab sama Tuhan Banyak orang sekarang beradab Eh gak beradab sama Tuhannya Contoh orang azan Dia membawa bukan Dia main judi Nah itu Itu contoh orang tak beradab Walaupun dia beradab sama manusia Nah itu yang disebut dengan Beradab Tapi gak beriman Nah dia hanya beradab sama Manusia aja Karena dia gak punya iman Dia gak beradab sama Tuhannya Gitu Jadi Jadi inilah Sekian dululah Jadi lapar Jadi ngomongnya agak Belibet-belibet Aku kan haus lagi Uh Panas Oke guys Mungkin sekian dulu Semoga videonya Bermanfaat ya Semoga video Yang aku Tampilkan Mengedukasi Buat teman-teman semua Termasuk aku Selalu mengingatkan Hal-hal yang baik Teman-teman Sukses selalu Buat teman-temanku Yang ada di seluruh Indonesia Terutama di pekan baru Yang Gak Bisa Kenal jadi kenal Dari Youtube Terima kasih ya guys Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Like, comment, and share Channel itu Terima kasih teman-teman Mungkin udah dulu Mungkin Nanti malam Atau besok Aku buat video lagi Berita apa lagi Entah aku Kesarian aku Nanti aku jalan-jalan Entah apa Gak tau ya Aduh Udah kering nih Oke guys Sekian dulu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih